JET TEMPUR F-35I Mereka telah ambil bagian dalam pertempuran udara pertamanya. Pesawat menembak jatuh setidaknya dua drone Iran yang dikatakan sedang menuju wilayah Israel pada tahun 2021 lalu. Ini adalah pertama kalinya F-35 yang dioperasikan oleh negara manapun menghancurkan ancaman udara. Ini juga mencerminkan langkah cepat Israel dalam memperluas penggunaan jet canggih tersebut. Tetapi insiden itu juga menggarisbawai ketidakcocokan yang berkelanjutan antara pesawat tempur kelas atas yang mahal digunakan untuk melawan ancaman drone yang relatif murah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF juga telah merilis video yang menunjukkan salah satu drone sedang digunakan dari perspektif F-35I. Tidak jelas apakah gambar diambil dari elektro-optical targeting system jet tempur atau layar yang dipasang di helm. Yang jelas ini adalah pertama kalinya kita melihat F-35 mengambil bagian dalam pertempuran udara semacam itu. Meski insiden itu sendiri telah terjadi pada Maret tahun 2021 lalu, rincian pertempuran itu baru diumumkan Senin 7 Maret 2022. IDF mengatakan F-35I Angkatan Udara Israel mencegah dua pesawat tak berawak Iran dalam perjalanan mereka ke Israel. Pesawat ditembak jatuh pada jarak yang sangat jauh dari Israel. Dimana tepatnya drone ditembak jatuh tidak jelas, tetapi IDF menyatakan intersepsi dilakukan dalam koordinasi dengan negara-negara tetangga sehingga mencegah intrusi drone ke Israel. Ini bisa menunjukkan bahwa pesawat tak berawak itu diluncurkan dari wilayah Iraq atau Syria dan kemudian terbang di atas Jordania. Sesuatu yang dikatakan IDF telah terjadi sebelumnya. Laporan menunjukkan dua drone ditembak jatuh oleh F-35I, sementara ada drone ketiga yang dijatuhkan menggunakan semacam sistem peperangan elektronik. IDF telah menggambarkan pesawat tak berawak itu sebagai Syahed-197. Bukti terbatas yang tersedia dari video menunjukkan bahwa jenis drone setidaknya terkait dengan keluarga kendaraan udara tak berawak sayap terbang Syahed-161. Ini adalah desain Iran yang terinspirasi oleh RK-170 Sentinel Amerika tetapi jauh lebih kecil dan biasanya digerakkan oleh mesin baling-baling. Apa alasan dibalik rilis video pembunuhan drone F-35I ini tidak jelas, tetapi bisa jadi terkait dengan pembicaraan nuklir dengan Iran yang saat ini sedang berlangsung diwina. Negosiasi yang dapat berakhir dengan pencabutan banyak sanksi yang dikenakan pada Teheran, sesuatu yang tidak akan disukai oleh Israel. Penggunaan drone oleh Iran memang semakin membuat Israel khawatir. Platform ini telah digunakan untuk menyerang target terkait Israel lainnya di wilayah tersebut. Salah satunya adalah serangan pesawat tak berawak di kapal tanker berbendera Liberia yang dioperasikan oleh MT Marshall Street Israel di lepas pantai Oman pada Juli 2021 lalu. Komando Pusat Amerika menyimpulkan Iran secara aktif terlibat dalam serangan tersebut. Jelas pesawat kecil tak berawak menimbulkan ancaman yang semakin meningkat terutama di Timur Tengah. Namun sekali lagi perlu dicatat bahwa angkatan bersenjata kawasan itu menggunakan senjata canggih untuk menarketkan drone yang sebagian besar harganya relatif murah. Bahkan untuk Israel yang dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pertahanan udara paling komprehensif di dunia melawan drone kecil tetap tidak mudah. Di masa lalu kita telah melihat bagaimana Arab Saudi telah menggunakan IM-120 untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh drone Houthi. Rudal ini ditembakkan dari F-15 mereka. Harga satu rudal ini sekitar 1 juta dolar Amerika atau sekitar 14 miliar rupiah. Belum termasuk akuisisi pesawat, pemeliharaan, pelatihan dan biaya operasional untuk bisa menembakkan rudal tersebut. Ini menunjukkan betapa mahalnya untuk menembak jatuh sebuah drone murah. Meskipun kita tidak tahu senjata apa yang digunakan oleh F-35i Israel untuk menjatuhkan dua drone Iran, jet ini juga dipersenjatai dengan IM-120 serta rudal jarak pendek IM-9 Excitewinder yang harga per unitnya sekitar 475 ribu dolar Amerika atau sekitar 6,8 miliar rupiah. Israel saat ini membeli 50 F-35i dan mungkin menambahkan 25 lagi. Dengan pesanan lanjutan, kemungkinan F-35i akan menjadi yang terdepan dalam kekuatan udara Israel selama beberapa dekade mendatang. Tetapi sekali lagi muncul pertanyaan apakah jet tempur dan senjata super mahal tersebut pada akhirnya hanya akan digunakan untuk melawan drone yang murah. Demikian sahabat jet tempur informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jetjetampak.com dan www.flatgena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like a eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!